seperti biasa guys lah lihat-lihat pemandangan dulu sebelum ngonten gitu ya guys ya oke cuy lanjut lagi ya jadi di konten kali ini aku tuh tadi baru habis ngambil project ya dapat pelanggan baru dari Tambak Syumpiu ini aku kemarin kan posting-posting video yang restorasi perjubik RX King dan kalian juga kalau nggak salah dapat ya yaitu motornya asli tuh kayaknya spesial cuman di modif-modif ke RX King ya artinya sekarang kalau nggak salah mau di ini di stikernya ini tahun 2005 mbak kalau nggak salahnya gitu ya guys ya wih ada bodohnya dalam layangan yang ingin layang sih Cok gedeh wih layangnya buruk aja hahaha kalau buruk layangan belum layu Cok kena apa jenisnya G kapangan ini guys di bucaya belum petanangkan aja gue metangannya ngarepan aku yang gue bengkelannya cuy mantan atuh karena tangga cuy delengan las kanan-kiri sawat yang coba umaku suruh dadi ini gasib lah ya cuman kayak tempatin kayaknya lah kasih kayaknya urung bisa ngetik memogaknya ke dalam Baneang bisa ngetiknya my younginha dapam dalam buka-buna layangan cuma malah ngusak ngusak baca nangkana guys ya Oke C kita lanjut lagi ya jadi baru ngambil project dari Tambak Syumpiu ya biasanya kalau orang-orang project motor tuh kan sepaket gitu ya sama motornya gitu Bro Bang garapin ini tetapi sekarang enggak bisa karena orang itu merantau guys kalau nggak salah juga motor ini baru dia pegang kalau nggak salahnya ya setengah bulan saya ya setengah bulan alah dan bocah juga wih semangat merantau maning guys Jakarta kalau salah pocah ya kita lebih lebih lumayan guys dapat seribu koin kemarin jadi terlalu koin lari guys satu topi juga gebir tapi dia kemarin dapat hampir mau seribu ya kekuinnya ya 11 siangan doang guys ya mantap lah aku kemarin malah cuman dapat 100 berapa koin gitu ya lumayanlah Oke langsung aja kita ke medianya ya ini dia jadi full ini ya bodinya doang bodi setnya jadi tanknya guys kondisinya seperti ini cuy kita nggak bisa lihat sama moturnya sekarang itu biasanya besok ya kalau datang beresin ini kita besok sekalian mau ngantrin ke rumahnya mau masangin juga gitu ya karena dibawa cuman bodi seteng terus ini tepong tepong telepong lagi setelah bor depan tepong kanan kiri ya di sini ada terus masbar bor belakangnya ini medianya lumayan lumayan masih oke media-media plastiknya ini lumayan masih oke kalau nggak selanya us pernah repair-an apurung ya masih kelihatannya kayak belum kalau nggak salah semen ini silvernya tadi aku cek di bagian sini nih Nah sini tuh kan ini kayak kayak repair-an nih bekas semprotan gitu nah ini silvernya saya kalau nggak salah bekas semprotan juga berkatnya nih Tuhan kalau di gas rack ini kuning-kuningnya kelihatan tuh berkatnya tuh Terus ini sepak bor belakangnya guys ada disini nah ini dia sepak bor belakangnya tadi tecek agak sedikit keropos cuman ini mending dari yang kemarin gue garap ya yang aku garap tuh yang warna hijau kayak hijau lumut hijau tua gitu itu hancurnya nemen cowok cerona wacur kopi kalau gini mungkin sedih weh acuri ya kropos ending bagian luar pun enggak ada yang bolong ya nah cuman ini bikinan breket ini sebelum belakangnya jadi green deh gitu modelnya di green the cigar cigar segi miring silang ya itu didedek ke belakang ke bawah gitu mesin ini mungkin besok bisa dirapih lah ya pakai bor gitu biar halus gitu guys kayak gini body setnya ya sepakur depan pokok belakang tepong kanan kiri Oke dan kayak gini langsung aja gas lah eksekusi guys kemarin aku baru sampai di proses pengelubahan cat ya atau pertama itu ngasih toko kalian bawa lagi project ini body air isinya dan sekarang udah mulai masuk di proses berikutnya lagi yaitu pengepoksian dan pendempulannya nih guys ya Oke ini dia sih untuk proses pendempulannya ya baru sampai sini jadi udah dempul foksi dempul lagi cuman ini ini dempul yang terakhir ya jadi dempul yang halus itu bukan dempul yang keras ya jadi full semedia gede ini full dempul guys full dempul gede ini terus gp full dempul barang terus yang lainnya sebelah sini juga karena rusaknya parah ya segini full dempul ini juga dempul dan sebelah sini full dempul dan segera burung segera gede ini untuk wanita full Kabel denjaram Paku di garap ya terus ini Gede ini ya emang pada kena sendi cowok sendi tak pun oke juga sendi kita kena selang selang segera Hai terus saya berbunuh ini masuk rapi sendi lah ya pekasi wising digerinda pada gue ada satu media yang aman enggak kenapa-napa nah ini dia nih udah kering poxy 24 jaman lebih cuy udah joss siap dieksekusi warna ini cuman warna sama strippingnya aku beli di online sekarang di sini kemarin beli strippingnya enggak ada gitu ya kebetulan di shopee ada gitu adanya shopee dan sekalian dicekotin sama warna hitamnya gitu guys kita lanjut lagi di proses berikutnya gitu ya lanjut lagi guys jadi ini masuk di proses pengecatan ya tapi sebelum dicet ini udah pasang dulu strippingnya ya biar terpendam ntar jadinya itu lebih halus ya kalau di finishing clear ini di bagian tank terus yang lainnya yang ada stikernya cuman tepung kanan kiri udah enak nih tinggal di cat aja udah rapet nah hasilnya guys tuh ya jadi langsung aja kita naikkan ya warna ini dulu dasarnya lapisan pertama ya tipis-tipis kita pakai silver metallic guys silver metallic kita metallic jadi yang terkena itu bagian pinggir-pinggirnya ya ini bagian dalam strippingnya nggak kena guys lebih irit bahan juga kalau kayak gini cuy dan seperti ini hehehe udah wujudnya langsung dong aja oke guys ya jadi bisa beres sih lah pokoknya ya soalnya ngerjalan yang ini mandan dilembur gitu soalnya pengi-pengi juga untuk prosesnya ya sampai sederhana maning terus beres beres peliren atau enggak didiemin satu hari satu malam ya jadi udah oke lah dan untuk ini sudah udah tak pasang juga ya ini apa nih emblem nah ini waktu kemarin mau pasangin di itu takutnya kurang bagus jadi diluar aja gini ya soalnya waktu itu ada ada tempatnya disini nah disini dia itu enggak pas sama tulisan edikingnya gitu ya jadi ya udah di luar aja gitu sama ini dipasang tempat cuakannya ini nah ini ini dari sana itu cuakannya gitu cuman enggak pas sama tulisan edikingnya gitu ini pasang di luar ini juga emblemnya di luar terus ini pala ketinggalan nggak ikut di clear di dalam jadi ini di luar sama ini ketinggalan ini dua terus yang mulainya udah beres lah gilir-giliranya beres sampai ke sepak buat depan beres gitu ya tapi ke kerjaan maning cok sepertinya harus harus ngujuknya gitu ya harus ngujuknya mengtambak ya soalnya yang menganan jika mau kayak gitu bodi saya tetok kayak gitu jadi saya selesai kesulitan langsung untuk pas sama bering motor ya Hai Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati